Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menggelar razia di tempat hiburan malam di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Jumat Dinihari. Razia diwarnai aksi nekat seorang remaja yang berupaya kabur saat mengetahui hasil tes urinia positif narkotika. Tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan razia di tempat hiburan malam di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan Jumat Dinihari. Satu persatu bawaan pengunjung di tempat hiburan malam ini diperiksa petugas. Anjing pelacak pun dikerahkan untuk mencari narkotika. Tidak hanya itu, para pengunjung juga diminta oleh petugas melakukan tes urin. Salah seorang remaja yang diketahui positif mengkonsumsi narkopa sempat berusaha melarikan diri dan melawan saat diamankan. Namun petugas berhasil mengamankan remaja ini dan dibawa ke kantor PNN PDKI Jakarta. Pada malam hari ini kita amankan empat orang yang diduka positif menggunakan narkopa. Hasil dari tes urin yang kita lakukan. Kalau pada waktu itu tidak ada, hanya tes urin saja. Salah ditin dibawa kemana? Kita untuk dilakukan pemeriksaan di kantor PNN PDKI. Pengunjung yang terbukti mengkonsumsi narkopa dibawa ke kantor PNN PDKI Jakarta untuk dilakukan rehabilitasi. Razia dilakukan guna mengantisipasi peradaran narkotika jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Rio Manik, AINUS melaporkan. Terima kasih.